Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya dan banyak rezeki amin sukses selalu teman-teman oke di video kali ini saya akan membahas tentang ikan cana limbata tidak mau plering ya teman-teman penyebab ikan cana limbata tidak mau plering teman-teman apalagi plering tangan kaca juga boro-boro ya teman-teman dia malah gak mau kayak gitu tapi dia udah enak dimainin sama tangan kayak gitu teman-teman ini contohnya seperti ikan yang ini saya kasih kaca seperti ini dia ya malah bangun aja gitu ngelamun kayak gitu kayak yang banyak utang kayak gitu oke ya teman-teman nih gak mau respon teman-teman tapi kalau pakai tangan dia mau ada pun ini nih dia plering gak lama teman-teman dia mau respon plering pakai patung cana dan ini patung cananya tuh buatan saya sendiri ya teman-teman tuh dia mau plering tapi gak lama udah aja gitu yang akhir-akhirnya dia tuh malah bangun kayak gitu bangun aja diam tuh kayak gini gak plering lagi nah oke kita akan bahas penyebabnya apa aja teman-teman ya ada beberapa faktor yang menurut saya pribadi dan mungkin kalau untuk salah atau gimana teman-teman bisa koreksi nantinya ya teman-teman untuk yang pertama itu itu udah mental bawaan teman-teman jadi memang mental dari sananya itu udah jelek jadi ya untuk dia plering itu susah teman-teman atau jadi kayak males-malesan gitu jadi kadang plering kadang enggak kayak gitu teman-teman jadi kalau untuk mental bawaan itu ya agak susah juga teman-teman kayak gitu nah untuk yang keduanya itu teman-teman sering terlalu ngasih kaca teman-teman karena teman-teman ngerasa waktunya banyak di rumah yang akhirnya ngajak interaksi sampai si ikan itu ya mungkin di awal dia plering tapi akhir-akhirnya dia gak mau teman-teman dan besoknya kayak gitu lagi yang akhirnya menyebabkan si ikan itu ngerasa bukan musuh lagi ngelihat bayangan dia sendiri kayak gitu atau ngelihat patung cana itu dia ya ngerasa bukan ancaman kayak gitu jadi dia gak mau plering malah bengong aja kayak gini gitu malah diem kayak gitu ikannya oke untuk yang ketiga itu mungkin ikannya lagi dalam kondisi tidak pit teman-teman atau dia tuh lagi sakit tapi kita gak menyadarinya teman-teman dan dipaksakan terus buat plering teman-teman yang akhirnya menyebabkan mentalnya itu down hilang gak ada kayak gitu ya teman-teman jadi teman-teman itu kalau misalkan ngajak interaksi interaksi ya sambil di ya dilihat-lihat atau kondisinya itu lagi gak fit kayak gitu ya teman-teman atau istilahnya terlalu over ngasih makan sampai dia benar-benar buncit yang akhirnya dia males untuk plering ya teman-teman nah itu dia faktornya ya teman-teman atau mungkin itu bisa juga dari kondisi ya teman-teman kondisinya itu gak nyaman tanknya terlalu kecil atau juga udah terlalu kotor teman-teman ya ini juga tuh teman-teman bisa lihat terlalu kotor tapi ini emang bukan karena kotor juga teman-teman karena emang mentalnya dia bawaannya kurang teman-teman kayak gitu dan ukuran juga ini termasuk kecil ya sebenarnya teman-teman karena saya belum punya tank yang lain jadi ya buat sementara disini aja teman-teman jadi untuk faktornya itu ada empat ya teman-teman tapi kalau misalkan ada lagi yang lain teman-teman bisa di komen di kolom komentar ditambahin atau dikritik ya teman-teman koreksi kalau emang saya salah teman-teman jadi ya itu tadi teman-teman dari mulai mental bawaan emang udah jelek kedua terlalu sering dikasih kaca yang ketiganya itu dia emang lagi sakit kurang fit badannya yang kedua itu emang lingkungan dan kurang nyaman juga mungkin ya dari faktor air atau tanknya atau ya gitulah teman-teman pokoknya itu yang terakhir nah untuk solusinya sendiri mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman kayak gitu nah untuk buat teman-teman yang baru nonton atau baru mampir ke tempat atau ke channel saya ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan apa ya karena subscribe kalian atau dukungan dari kalian itu sangat berpengaruh buat saya teman-teman buat semangat lagi kayak gitu oke sekian dari saya assalamualaikum selamat menikmati